Intro Dalam peningan ku bersimpul Ku buka lembaran, lembaran kitabmu Ku temukan damai membaca sabdamu Tuhan ku memohon, Tuhan ku memohon Menjarkan cahaya di hidupku Tuhan ku percaya Engkau pasti telah Merencanakan yang terbaik Untuk diriku Agar ku tak jatuh Dan selalu ada di jalanmu Kepadamu Ku meminta Ku menyembah Ku bersuju Tuhan Aku percaya Kau pasti berikan Telah kau setiapkan semua Tuhan Bagi hambamu Tanpa kau bedakan Tuhan Jangan biarkan Jangan biarkan Hatiku Mengeluh Meradukan Ramamu Tuhan Hanya Hanya engkalah Penguntunan Tuhan ku Tuhan ku selalu Tuhan ku Tetap di jalanmu Tetap di jalanmu Ada di jalanmu Ada di jalanmu Tuhan ku Silahkan Daiva Lihat Daiva dari Semarang Nginget lumpia Semarang Enak kali buat buka puasa Masih jam berapa ini? Masih lama Masya silahkan komentar Ya setidaknya Kita bisa mematahkan Apa yang di Keraguan dari Apa namanya Bang Andika Tandi Apakah saya akan Kecewa atau tidak Pada prinsipnya Saya tidak kecewa Mohon maaf Daiva umurnya berapa sekarang? 16 tahun 16 tahun? Masih sekolah berarti ya? Masih sekolah Dari mana datangnya Suara indahmu itu? Masya Allah Keluarga Keturunan dari mama Oh turunan dari mama Oh Sama kayak Disini juga ada mama juga Mama Is ya Ngajarin juga nih Ya sedikit aja Daiva Saya gak tahu Kamu gerogi atau apa Di depan kasulis Ataupun mama Is Terlepas dengan Keindahan suara tadi Saya hanya kasih Masukan saja bahwa Di industri ini Tidak boleh ada Rasa malu-malu Tapi jangan malu-maluin juga Artinya harus Punya keberanian Kamu hadir dalam Kompetisi ini sudah tahu Ujungnya akan kemana Duduk deketan sama Bang Andika itu gak gampang loh Banyak orang Berdiri depan Bersebelahan dengan Bang Andika itu gak gampang Artinya hari ini Secara tidak sadar Kamu sudah masuk ke dalam Industri Yang mungkin kamu Cita-citain selama ini Nah Perbaiki Rasa grogi Kau apa Kuasai diri Supaya tidak ada Karena dampaknya Bang Andika Kalau grogi Atau malu-malu Atau apapun itu alasannya Itu akan berpengaruh pada tampilan kamu Khususnya di awal-awal Itu saja masukan saya Oke emang kelihatan banget Tadi groginya Hah Di ujung sih Akhirnya suaranya juga di ujung Ada yang goyang Di awal gitu kelihatan Kenapa sih kenapa Ada Karena dipilih pertama Mungkin grogi sih Grogi karena dipilih pertama Mama Mama tahu kamu tampil hari ini Kebetulan Mama udah gak ada Oh Maksudnya Udah Udah meninggal Iya Oh mohon maaf ya Udah lama Dari tahun 2017 Berarti sekarang Mbak Eva tinggal sama Ayah Aku di Semarang tinggal sama kakak Ayah di? Ayah bekerja di Cilengsi Oh Ayah merantau kesini Iya Kamu tinggal di Semarang Kamu tinggal sama kakak Betul Mama Ini termasuk cita-cita mama gak? Waktu sebelum meninggal Pernah ngomong sama kamu Gak pengen kamu jadi penyanyi Yang ngajarin mama ya Yang nyanyi ya Iya yang ngajarin mama Oh itu ya foto mamanya nih Almarhumah Cantik banget mama kamu nak Ini nganterin kamu lomba nyanyi Iya Ini lagi nganterin kamu Iya jadi ini Aku Lagi konser pas itu di Paragun Semarang Oh oke Oh kamu tuh di Semarang udah sering berkegiatan Berkesenian ya naknya Iya karena aku dulu les di Purwacaraka Oke Dan mamanya bintang radio katanya Iya betul Kayaknya mamat ini ya Seneng nemenin terus ya Dampingin terus ya Selalu mendampingi Support banget ya Support banget Nah setelah gak ada mama Yang biasa nganterin kamu Yang tadinya biasa dianterin mama Itu siapa? Pastinya dari keluarga sih Kayak kakak Selalu support juga Dan Papa pasti yang mungkin Gak Lagi jarang ketemu Bisa telepon Selalu Mendoakan yang terbaik buat Daiva Tapi papa juga ngedukung Kamu nyanyi? Mendukung Oke Terus ketemu sama papa intensitasnya Berapa lama sekali? Eh Kalau memang lagi Papa bisa aja sih Kalau gak Apa Maaf nih aku Ya Agak Agak bingung Papa sudah berkeluarga lagi kah? Sudah Oh Itu Yang membuat Kalian tinggal Lumayan berjauhan Iya Tapi papa tau dong kamu tampil di acaranya? Tau Tadi sempat komunikasi apa? Iya Sebelum-sebelum ini juga Daiva sudah Sempat berbicara Sempat membicarakan Boleh gak mas ini ikut acara Terus kata beliau apa? Boleh Yang penting adik siap Yakin Tunjukkan yang terbaik Coba di siapa ayah? Coba ayo Halo pak Ini grogi coba ditemenin sama ayah atau disini ya Sebenernya kan deket ya disini ya Dimana tadi Cilengsi Oh Harusnya papa dateng ya Apa karena bulan puasa pertama kali sibuk ya? Iya mungkin sibuk banget di kantor Jadinya Ya gak bisa dateng Pengen ngomong apa tuh Kalau papa nonton sekarang? Coba ngomong deh Halo pak Alhamdulillah Adik Bisa berdiri di panggung face of Ramadan ini Meskipun Papanya bisa ngeliat adik dari layar kaca ya? Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa papanya ngeliat di layar kaca? Orang ngeliat langsung Coba bismillah dulu Bismillah anda Udah berapa lama tuh gak ketemu papa? Sini ayah boleh ditanya? Terakhir sih bulan lalu Udah sempet ketemu Sebulan Cuma intensitasnya jarang gitu ya? Ya jarang Karena jarak dan juga masa pandemi ini jadi paling cepet ya sebulan sekali ulang ketemu Tapi komunikasi apakah juga? Rutin tiap hari Oh rutin setiap hari Gimana penampilan Daifah tadi? Ya Alhamdulillah kalau dari saya sendiri juga bangga ya Daifah bisa Apa? Punya bakat yang turunan dari almarhumamahnya Dan bisa berkembang Dan Alhamdulillah kalau memang bisa juga Apa? Melakukan apa? Berprestasi Gimana rasanya menjadi seorang ayah yang memantau anaknya dari kejauhan? Plus minus ya Kadang jelas pasti ada rasa kangen Ada rasa kangen tapi juga bangga ternyata anak-anak juga bisa mandiri Bisa mandiri Dan ya sebenarnya ini lah Ini anak bungsu dari almarhum Mama Ya Oh A Ya Kita kan tergolong ayah-ayah yang anaknya lumayan banyak ya Kalau agak tinggal berjauhan sama anak tuh kan rasanya kayak Bener 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 memang Jadi ya Bang Nika saya juga ngerasain sih sebenarnya seperti yang dirasain sama Denda ini Ya betul Saya juga punya anak sebelumnya yang kebetulan juga tinggalnya tidak dengan saya gitu kan Walaupun kami satu daerah tapi Apa Jarang ketemu ya Ada yang satu sudah sibuk syuting dan lain-lain gitu kan Ya memang ini inilah apa risk ya inilah risiko Di saat memang apa namanya perjalanan-perjalanan orang tua ini kan mungkin tidak seindah yang dibayangkan oleh anak-anak kita Karena memang semuanya berproses gitu Jadi saya bisa merasakan juga penderasakan oleh ayahnya Daiva dan saya juga bisa merasakan juga penderasakan oleh anak yang apa namanya kebetulan tidak tinggal serumah gitu Iya Dan saya senang lah hari ini Apa Apa namanya Ayah datang untuk Leo itu senang banget gitu Saya jadi ngebayangin saya juga datang kalau anak saya juga lagi ngikutin kompetisi kayak gini gitu Mudah-mudahan Jadi bapak yang semangat Alhamdulillah ini memang waktunya juga sempat bisa datang Daiva kangen momen apa sih sama ayah sendiri Pastinya kalau kangen bisa kumpul bareng Bercanda bareng, liburan bareng Itu senang banget sih bisa Ya bisa bikin memori yang senang-senang balik gitu lah Kalau lagi sedih atau apa gitu Ingatnya oh Udah keluarga yang Sosok yang seperti apa ayah di mata kamu Daiva? Papa itu Apa ya aku kalau bilang itu nggak seperti ayah lain ya Maksudnya Papa kalau marahin itu nggak pernah pakai nada tinggi Oh ya Selalu Apa ya Santai Penuh kasih sayang tetep Ya tetep sayang meskipun kadang Ada kekurangan Daiva mungkin Tapi papa kayak masih tetep sabar buat tetep Ayo diubah kalau ada yang kurang gitu Jadi daripada dimarahin lebih baik disentuh hatinya gitu ya ayah ya Betul, betul, betul Karena anak-anak juga sudah dewasa ya Kita mengajak untuk berpikir dewasa juga Pak tapi kan ini bapak kan tinggalnya berjauhan Sementara ini Daiva kan lagi masa remaja gitu Mungkin butuh Apa ya Kalau anak ABG itu kan beda lagi ya Cara pengawasan dan segala macam Iya Papa nggak khawatir? Kebetulan juga di Semarang kan ada kakaknya Jadi kakaknya yang lebih banyak memantau Kalau saya memang memantau nya sih dari calling tiap hari Kenapa nggak tinggal bareng sih Pak? Kebetulan anak-anak lebih nyaman di Semarang sih Karena yang kakaknya juga masih kuliah Daiva juga masih menyelesaikan Ini Kang Erick, Kang Erick ada nasihat nggak nih kira-kira Buat ini satu bapaknya hebat Yang kedua anaknya juga luar biasa gitu Ya Insyaallah ya Kalau kita lihat pasti sangat membanggakan ya Melihat putrinya bisa kemudian tampil Hadir di sini saja sudah sangat berprestasi gitu ya Untuk kalau saya melihat itu Apalagi tadi Daiva bilang bahwa ini sebetulnya keinginan Mama juga ya Mamanya yang pengen Daiva bisa nyanyi juga gitu ya Apalagi tadi disebutkan Mama tadi bintang apa? Radio juga gitu Kan pasti kita punya Gimana perasaan Mama gitu Tentu Insyaallah Mama lihat Dan Mama pasti bangga gitu ngelihat Daiva sekarang Kalau mamanya kayak gini kan Mama nggak ada Melihat Daiva di sini Ini kan satu keinginan yang Almarhumah inginkan gitu Ini bisa lihat nggak ya dari sana? Ya Insyaallah ya Kalau misalnya segala sesuatunya Itu akan terputus Tapi saya tuh ingin ngingetin ini Bahwa ada yang tidak terputus Pertama ada ilmu yang bermanfaat Yang kedua sedekah jariah Yang ketiga adalah doa anak yang Soleh-soleh anak Ini kan sebetulnya Insyaallah nih Ya kalau saya lihat Daiva ini gitu Tadi juga Apa namanya Sangat santun sama orang tua dan lain-lain Doakan Mama terus Dan saya yakin Insyaallah Yakin Mama mesti bangga Kalau misalnya hadir di sini dan melihat Daiva seperti ini Insyaallah Terima kasih Pasti rasa rindu itu juga ada di hati kalian masing-masing Ya betul Gimana kalau rasa rindu itu dituangkan satu sama lain Dengan sebuah pelukan hangat Dari ayah dan anak Lalu keluarkan semua apa yang kamu pengen rasain Yang dikangenin dari ayah Masa-masa indah dulu semenjak Ibu Mesti ada Ya memang kalau saya deket dengan anak-anak memang ya Jadi kalau Masanya pulang ke Semarang terus mau harus balik lagi Rasanya enggak mau balik ke Meninggalin lah Pasti saya peluk mereka dengan erat gitu lah Baik Dan kalau di sini ya Tidak lupa mesti saya ingatkan mereka untuk sholat Untuk Ya itu betul Dengan Ustadz tadi sampaikan Mendoakan mamahnya Karena itu yang tidak doakan Meskipun terpisah jarak kan tetap Ayah ini akan menjadi tauladan buat anak-anaknya Bener-bener Kelihatan Dika walaupun terpisah jarak Komunikasinya tetap lancar Dan ketika ketemu Betapa mereka saling menyayangi Kan kita lihat bisa lihat ya Betul-betul Seandainya Daiva tahu dari awal ayahnya ada Mungkin rasa groginya tadi sedikit hilang ya Tapi nanti kita lihat hasil akhirnya seperti apa Yang jelas terima kasih kehadirannya kesini ayah Daiva sukses ya silahkan tunggu di belakang bangun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!